Berita pilihan lainnya saudara, tiga warga di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tersambar petir. Kejadian itu terjadi saat warga menghadiri pesta panen. Satu korban yang berteduh di bawah pohon tewas akibat luka bakar pada Rabu Petang. Di saat warga Desa Tonrong Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tengah asik-asiknya menggelar pesta panen, tiba-tiba turun hujan yang disertai angin kencang. Sejumlah tenda pun porak-poranda diterjang angin kencang. Situasi makin mencegap karena kilatan petir menyambar pohon kelapa. Tiga orang warga yang berada di bawah pohon pun tersambar petir. Satu korban tewas dan dua lainnya menderita luka serius dilarikan ke rumah sakit setempat. Angin disertai petir, kemudian tiba-tiba masyarakat berlarian untuk berteduh di bawah pohon. Kemudian pada saat itu petir kedua terjadi, dan disitulah tiga orang warga abu pohon yang sementara data di sana menutup berkena sabaran petir. Untuk menghindari kejadian serupa, warga diimbau untuk lebih berhati-hati di awal musim hujan ini, karena hujan sering disertai petir. Sudin Syamsudin, Kompas TV Sidram, Sulawesi Selatan.